Halo, aku Laninkasya Miono, aku adalah seorang penyandang disabilitas Tsunadaksa dan aku juga seorang beauty vlogger. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk lihat kegiatan sehari-hari aku, kalau kamu into it, just keep on watching. Buatku wanita itu adalah yang bisa percaya akan kemampuan dirinya sendiri, dan tetap bisa tersenyum saat kesulitan datang. Sebenarnya ada beberapa alasan sih, dan salah satunya adalah aku lelah bersembunyi. Selama 10 tahun aku super-super hiding from the world. Aku malu terhadap biriku, kemudian aku gak mau ke teman-teman, dan the worst thing, aku gak mau ketemu keluarga besar. Karena malu dengan kondisiku yang sekarang. Dan itu salah satunya. Aku lelah bersembunyi intinya. Tapi yang paling bikin aku, oke, kayaknya aku harus survive tuh. Aku pernah baca salah satu quotes kayak, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan aku gak mau jadi manusia yang gak ada manfaatnya sekali sih. Putus asa sih pasti pernah ya. Aku rasa setiap orang pernah mengalami yang namanya putus asa dalam kondisi apapun gitu. Tapi the lowest point di diriku sih saat aku mempertanyakan keberadaan Tuhan gitu loh, kayak, ini sebenarnya Tuhan kok ada gak sih kok malah dikasih sesakit seperti ini, dikasih cobaan seberat ini gitu. Awal kenapa suka makeup tuh sebenarnya niatnya mau bantu temen yang jualan makeup di katalog-katalog gitu gitu. Wah, nah yudoh beli gitu. Terus yaudahlah beli gitu untuk temban gitu. Waktu itu beli eyeliner kecil gak banget. Dan dipakein eyelinernya pun sama mbak yang bantu kerja dirumah gitu. Setiap dipakein, ngeliat kaca aku, aku ngerasa kayak, happy, wah, happy kok, happy ya gitu. Dari situ dia mulai cari tau makeup tuh apa sih, gimana sih cara pake makeup. Terus kadang-kadang makeup itu tuh yang pernah inspirasi, kok? Itu ada kan beauty influencer atau apapun itu yang mungkin apa terinspirasi buat kesempatan makeup dan jadi beauty vlogger? Namanya Jordan Bone, dia itu seorang beauty vlogger dan dia wheelchair user juga. Dan makeupnya keren banget sih. Terus dia super skin, dari Indonesianya aku suka. Sehain-hain banget sih. Nama saya Eko Siang Neono, orang tua dari Laninka. Pandangan saya, Laninka dari kecil itu mempunyai sifat yang membiri dan mempunyai kemauan yang sangat keras. Apapun dia coba, cerba sendiri. Dari mulai dari mulai coba-coba jualan lipstick kemudian berkembang mencoba ke makeup. Karena bagi saya, anak disabel seperti anak saya ini, harus mempunyai skill untuk menunjang kehidupan masa depan. Yang harus bisa serba sendiri. Tidak tergantung pada siapapun diselilingnya. Saya Dini, saya tetangganya Laninka. Sosok Laninka di mata aku dia orang yang tangguh ya untuk seorang perempuan yang punya disabilitas seperti itu. Makeupnya dia memang bagus, memang talented. Dengan dia yang berbeda, itu banyak yang terinspirasi dengan dia sih. Jadi kayak mau jadi cantik itu nggak harus sempurna. Hai guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe channel youtube gogirl. Dan setelah lagi, jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku. Bye! Terima kasih telah menonton!